Kasus kedua adalah soal IKR. Tiba-tiba masyarakat Dayak menanggap saya menghina adat Dayak. Di mana kekhinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin sudah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas besar terhadap. Untuk minta pendapat saya, tetap pendapat saya, IKR ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Kritikan tajam Rokigirung terhadap megaproyek IKN Nusantara berimbas dilaporkan ke polisi. Selanjutnya kritik tajam tentang IKN Nusantara ini viral. Namun hanya sebagian dari pidato Rokigirung yang ramai beredar di medsos. Meski demikian, Rokigirung tetap kukuh menolak IKN Nusantara karena dengan sejumlah hal yang jadi pertimbangan. Mulai dari penggunaan APBN hingga tiga hal yang membahayakan. Sebagai pengamat dan akademisi, Rokigirung memberikan kritik terkira IKN Nusantara karena penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Penjelasan Rokigirung ini disampaikan dalam konferensi Bers Jalan Kusuma, Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Agustus 2023. Kritik Rokigirung terhadap IKN Nusantara karena sudah menggerogoti APBN, bukan lagi bisnis to bisnis. Rokigirung mengatakan tadinya IKN adalah bisnis to bisnis, ya oke, tapi lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama APBN itu meski dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Seharusnya menurut Rokigirung, pendidikan anak di Kalimantan lebih tinggi dan tidak terjadi stunting di sana. Kan saya melakukan pembelaan kepada masyarakat adat. Tutu Rokigirung seperti dikutip tribunkeltim.com dari kompas.com. Di saat bersamaan Rokigirung merasa heran, karena masyarakat Dayak mengira dirinya menghina ada suku Dayak Kalimantan itu. Tiba-tiba masyarakat Dayak mengira saya menghina ada Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor China, kata Rokigirung. Rokigirung berpendapat IKN Nusantara berbahaya secara diplomasi, geopolitik, dan kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat pasti tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak mutual kita di situ tutup dia.